Assalamualaikum, apa kabar sahabat ibu jari, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi di channel ibu jari, channel review, tips dan tutorial. Berlibur ke kota Malang rasanya tidak pas jika tidak mencoba kenikmatan kuliner legendaris yang berada di kota pendidikan ini. Terlebih, ada banyak rekomendasi dan pilihan kuliner yang pasti akan memanjakan lidah. Mulai dari makanan, hingga minuman legendaris semua ada di kota Malang. Berikut. 10 rekomendasi tempat kuliner legendaris yang berhasil dirangkum. Tentunya berbagai macam menu makanan dan minuman khas dari 10 tempat kuliner legendaris tersebut masih terjaga cita rasa legendarisnya. Daripada bingung, cemas dan panik, langsung saja simak videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Yang pertama, Toko Owen. Toko Owen yang merupakan restoran bergaya khas kolonial yang sudah ada sejak tahun 1936. Restoran yang awal mulanya memiliki 4 gerai di Jakarta, Jogja, Semarang, dan Malang. Kini hanya tersisa 2 gerai yakni di Semarang, Jawa Tengah, dan Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi dari Toko Owen sangat strategis berada di tengah-tengah Kota Malang. Tepatnya di Jalan Basuki Rahmat No. 5, Kecamatan Klojen, Kota Malang atau jika berjalan kaki hanya sekitar 200 meter dari alun-alun Kota Malang. Toko Owen mulai buka dan sudah dapat melayani para pengunjung pada pukul 8 dan tutup pukul 21.30. Menu yang disajikan bermacam-macam, mulai dari es krim, gado-gado, sate ayam, hingga stik dengan berbagai varian harga. Untuk es krim mulai dari rasa vanila, coklat, hingga buah-buahan. Untuk harganya, per scoop dibanderol dengan harga Rp 25.000. Selain itu juga ada aneka stik di antaranya ada beef tenderloin stik, chicken stik, galantin stik, dan lain-lain. Yang kedua, Warung Sate Gebung. Warung Sate Gebung salah satu warung sate yang legendaris di Kota Malang yang sudah ada sejak tahun 1920. Berlokasi di Jenderal Basuki Rahmat No. 113A, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Warung Sate Gebung buka setiap hari kecuali hari Jumat, mulai pukul 8 dan tutup pukul 16.30. Warung yang menggunakan gardu listrik bekas peninggalan zaman kolonial Belanda ini, kini telah disulap menjadi warung sate yang tidak meninggalkan arsitektur model kolonial di dalamnya. Daging sapi empuk sudah jaminan di warung sate ini, karena prosesnya sendiri dengan cara daging yang digebuk hingga lunak, lalu dibumbui barulah diletakkan di atas tempat panggangan sate. Untuk menikmati sate gebung ini, kalian harus merogoh kocek mulai dari Rp 25.000 sampai Rp 30.000 dalam satu tusuk sate gebung. Selain itu, juga ada menu lainnya seperti sop, rawon hingga soto dengan harga mulai dari Rp 25.000 saja. Yang ketiga, Warung Lama Haji Ritwan. Mencari menu sarapan dan makan siang legendari selanjutnya ada di Warung Lama Haji Ritwan yang terletak di dalam pasar besar Kota Malang. Warung yang sudah ada sejak tahun 1925 dengan hidangan andalannya pecel, rawon, soto, dan menu lainnya. Menu tambahannya pun juga beragam, mulai dari tempe goreng, mendol, empal, jerohan, bakuan jagung, telur dadar, aneka sayuran, dan masih banyak lagi. Selain itu, juga ada nasi campur dengan beragam menu tambahan andalan, seperti gulai, sate usus, sate daging komo, kering tempe, dan aneka sayuran. Untuk menikmati menu-menu makanan dan minuman yang ada di Warung Lama Haji Ritwan, kalian cukup merogoh kocek mulai dari Rp 15.000 sampai Rp 20.000. Warung Lama Haji Ritwan buka setiap hari mulai pukul 8 sampai pukul 16. Yang keempat, Depot Hoklai Salah satu kuliner unik yang wajib Anda coba jika berkunjung ke Kota Malang adalah Depot Hoklai. Sebuah depot yang sudah ada sejak tahun 1946 ini berada sekitar 400 meter dari alun-alun Kota Malang. Tepatnya berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan No. 10, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Menu andalan dari Depot Hoklai adalah tfosco yakni susu sapi murni dicampur dengan coklat. Uniknya minuman ini disajikan dalam botol kaca Coca-Cola. Padahal di dalam minuman fosco tidak ada campuran Coca-Cola. Selain itu juga ada lumpia semarang dan pangsit twini yang juga merupakan menu andalan di Depot Hoklai. Untuk harga makanan dibanderol mulai Rp 20.000 dan untuk minuman legendaris fosco dibanderol Rp 13.000 saja. Depot Hoklai buka setiap hari untuk melayani pengunjung mulai pukul 9.30 dan tutup pukul 13.30. Lalu berlanjut buka kembali pukul 17.00 dan tutup pukul 20.30. Yang kelima, Warung Soto dan Rawon Kiroman Warung legendari selanjutnya ada Warung Soto dan Rawon Kiroman yang terletak di Jalan Julius Usman No. 52, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Warung ini sudah ada sejak tahun 1950-an atau pada saat terminal sawahan masih berdiri sebelum berganti bangunan menjadi SPBU saat ini. Menu yang menjadi andalan di Warung Kiroman ini adalah Nasi Soto dan Nasi Rawon. Tapi ada juga menu-menu rumahan seperti Nasi Sop, Nasi Campur, Nasi Gula, Nasi Ayam Kare dan banyak menu tambahan lainnya. Untuk harga dari satu porsi Nasi Soto dan Nasi Rawon dibanderol dengan harga Rp 25.000. Dan untuk menu-menu tambahan seperti sete usus, sate komo, lidah, empal, babat, perkedel, tempe goreng dan lain-lain dibanderol mulai harga Rp 10.000 hingga Rp 21.000. Untuk jam beroperasinya mulai pukul 8 sampai menu yang ada di etalase dan dapur habis. Biasanya sekitar pukul 14 menu-menu di Warung Kiroman sudah habis. Yang keenam, Toko Maju Di kota Malang menyimpan banyak sekali tempat kuliner legendaris. Selain makanan dan minuman, juga terdapat sebuah tempat menjual kue kering yang sangat legendaris. Dia adalah Toko Maju yang telah berdiri sejak tahun 1930. Berada di pusat aktivitas masyarakat kota Malang yakni di Jalan Pasar Besar nomor 30B, membuat Toko Maju menjadi jujugan masyarakat ketika mencari menu kue kering saat momentum Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Natal. Toko Maju berhasil mempertahankan resep ragam kue kering secara konsisten secara turun-temurun. Hingga tahun 2022 telah dikelola oleh generasi ketiga bersama cucunya. Sebanyak 25 varian kue kering tersaji dalam sebuah wadah toples jadul buatan Jerman. Mulai dari kue kenari, kue semprit putih dan coklat, Specula As, Kastengel, Blinjo, Janhagel, hingga kue Sagon. Yang ketujuh, Sego Goreng Resek Menu makan malam yang melegenda berikutnya ada di Sego Goreng Resek yang sudah ada sejak tahun 1959. Letaknya pun juga strategis di tengah kota yakni di Jalan Brijen Katamso, kota Malang yang buka mulai pukul 17.30 sampai pukul 22. Warung Sego Goreng Resek selalu menjadi jujugan masyarakat kota Malang maupun dari luar kota. Namanya pun unik yang jika diartikan dalam bahasa Jawa Sego Goreng Resek berarti nasi goreng sampah. Sebutan Sego Goreng Resek pun muncul dari para pelanggan. Hal itu dikarenakan dulu warung Sego Goreng Resek berada di dekat tempat pembuangan sampah. Ada juga yang menanggap sebutan resek karena banyaknya campuran yang dimasukkan dalam satu wajan jumbo. Mulai dari nasi, toge, kubis, suiran ayam dan tak lupa bumbu-bumbu dalur seperti garam, kecap, dan kaldu ayam andalan dari Sego Goreng Resek. Untuk harga satu porsi Sego Goreng Resek cukup bervariasi mulai dari harga Rp 9.000 hingga Rp 19.000. Yang kedelapan, Bakso Presiden Kota Malang memang terkenal dengan menu kuliner bakso-nya. Namun ada salah satu bakso yang menjadi jujugan masyarakat kota Malang maupun wisata dari luar daerah. Yakni Bakso Presiden yang sudah ada sejak tahun 1977. Dari namanya saja sudah membuat orang tertarik untuk mampir. Apalagi jika sudah sampai di lokasi bakso Presiden yang terletak di Jalan Batanghari No. 5, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Atau berada di belakang Hotel Savanai yang dulunya mitra dua departemen store. Lokasinya di samping rel kereta api membuat suasana berbeda ketika menyantap satu porsi bakso Presiden. Di bakso Presiden juga menyediakan berbagai macam varian, mulai dari pentol halus, pentol urat, pentol telur, pangsit basah, pangsit kering, mie, siomai, lontong, tau, hingga jerohan api ampla. Untuk harganya bervariasi. Tapi di sini pun juga menyediakan menu paket ekonomis dengan harga Rp 15.000 hingga Rp 31.000. Untuk jam operasionalnya mulai pukul 8 sampai pukul 21.30. Yang ke sembilan, Estawan Kidul Dalem. Salah satu sajian minuman legendaris khas Kota Malang adalah Estawan Kidul Dalem yang sudah ada sejak tahun 1955 dan terletak di Jalan Zainul Arifin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Tempat ini dibuka mulai pukul 8 WIB sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk varian dari Estawan Kidul Dalem sendiri ada berbagai macam, diantaranya es kacang ijo, es dawet, es alpukat, es campur, dan bubur kacang ijo. Untuk satu gelas Estawan Kidul Dalem sendiri berisikan cincau hitam, tape, kacang hijau, dan dawet. Lalu diberi es batu, gula cair kemudian disiram dengan sirup. Untuk harganya dibanderol berkisar Rp 8.000. Penyematan Tawan pada menu bukan berarti terdapat campuran Tawan atau lebah di dalamnya. Melainkan dahulunya lokasi Estawan Kidul Dalem terletak di dekat pohon asam yang banyak Tawan dan sarangnya. Kemudian Tawan tersebut banyak yang menempel di atas sirup karena asli terbuat dari gula tebu. Yang ke-10. Depot Estalon Gerai es campur yang sudah melegenda di kota Malang adalah depot Estalon yang sudah ada. Sejak tahun 1950 berlokasi di Jalan Arief Rahman Hakim No. 2, kota Malang yang beroperasi mulai pukul 8 sampai pukul 20. Untuk menunya memiliki keunikan rasa yang juga khas dari depot Estalon. Keunikan ini dikarenakan penggunaan sirup buatan sendiri dan mencampurkan tape ketan hitam yang membuat es ini memiliki rasa yang berbeda. Dulu hanya beberapa menu saja, tapi kali ini depot Estalon menyajikan berbagai macam menu varian rasa. Mulai dari es campur, es buah, es teller, es tape ketan hitam dan aneka jus buah. Untuk menikmati es di depot Estalon Cukwo merogoh kocek sebesar 9.000 rupiah hingga 12.000 rupiah saja. Selain itu, di depot Estalon juga menyediakan sajian menu makanan yang juga cukup khas yakni seperti rujak cingur, gado-gado, tau campur, dan mie pangsit. Itulah 10 rekomendasi wisata kuliner legendaris kota Malang yang wajib Anda coba. Tentunya masih banyak lagi destinasi wisata kuliner kota Malang yang lainnya. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Ekan like jika Anda suka. Share ke teman-teman kalian. Ketik di kolom komentar apabila ingin berbagi pengalam tentang video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.